Waktu berlalu tanpa suara. Sosok Burial of Heaven masih berdiri di langit malam seperti gunung yang mengjulang tinggi. Lengannya terus melambai, dan gerakannya tidak dapat diprediksi. Jitiansing terpesona oleh gerakannya, dan pikirannya dipenuhi dengan daya tarik. Dia secara kasar bisa menebak bahwa teknik yang digunakan pemakaman surga jelas bukan sesuatu yang bisa digunakan manusia. Bahkan seorang ahli Transcendent di alam pemurnian jiwa tidak akan dapat memahami dan memahaminya. Mungkin, hanya Primordial Sol Supremes yang bisa memahaminya sedikit. Tanpa sadar, satu jam telah berlalu. Tanah kosong dalam radius 1000 mil sebenarnya ditutupi oleh kekuatan tak terlihat. Sembilan patung batu kuno yang tersebar di gurun juga anehnya menyala dengan cahaya warna-warni, menerangi dunia. Cahaya warna-warni menjadi semakin terang dan terang, dan akhirnya menutupi radius 1000 mil, membuat area ini tampak seperti mimpi. Melihat adegan ini, detak jantung Jitiansing semakin cepat. Dia bergumam pada dirinya sendiri, cahaya warna-warni seperti ini. Akhirnya muncul lagi. Segera setelah itu, sebuah kota hitam kuno dan megah muncul dalam cahaya warna-warni kabur yang menutupi langit. Kota itu menempati radius beberapa ratus mil. Itu lebih besar dan lebih megah dari kota manapun yang pernah dilihat Jitiansing. Bahkan tanah suci jalan bela diri di benua itu, kota negara bagian tengah, tidak dapat dibandingkan dengan kota kuno ini. Kota hitam kuno yang tampaknya telah mengalami puluhan ribu tahun ini terletak di gurun dengan beberapa pegunungan megah sebagai dindingnya. Di dalam kota kuno, jalan-jalannya lebar, dan ada barisan demi deretan bangunan. Ada juga istana megah yang tak terhitung jumlahnya dengan desain sederhana dan tanpa hiasan. Gaya bangunan dan istana ini adalah hal-hal yang belum pernah dilihat Jitiansing sebelumnya. Seolah-olah mereka bukan milik dunia ini. Jitiansing berdiri di langit malam di atas kota kuno. Seolah-olah dia bisa menyentuh istana yang megah dan sakral itu dengan uluran tangannya. Namun, semua ini ilusi. Itu hanya ada dalam cahaya warna-warni yang memenuhi langit. Cahaya warna-warni dan kota kuno yang dia lihat sebelum dia pingsan muncul di depan matanya lagi. Itu sangat jelas dan hidup. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Akhirnya, satu jam lagi berlalu. The Burial of Heaven akhirnya berhenti menggunakan teknik itu dan perlahan menarik lengannya. Kota megah dan kuno perlahan menghilang. Cahaya warna-warni kabur yang memenuhi langit dan bumi juga berangsur-angsur menyatu dan tenggelam ke tanah. Pada akhirnya, cahaya warna-warni yang tak terbatas menyebar ke seluruh negeri, menyebabkan burun terpencil dalam radius seribu mil menjadi tanah lima warna yang mempesona, seperti cermin yang sangat besar. Melihat pemandangan yang luar biasa dan ajaib ini, detak jantung Jitiansing semakin cepat, dan dia dipenuhi dengan keheranan dan kegembiraan. Dia sangat penasaran dan penuh harap. Tempat seperti apa ini, dan apa itu Open Heaven Gate? Pada saat ini, Burial of Heaven menyelangkan tangan di depannya, jubah hitamnya berkibar tertiup angin. Itu mengumpulkan kekuatan. Bayangan jubah hitamnya menjadi semakin buram dan transparan, seolah perlahan meleleh. Akhirnya, ketika ia mengumpulkan kekuatannya hingga batasnya, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan kuno dan kuat. Membelah langit. Mengikuti gemuruhnya, pusaran awan hitam raksasa muncul di langit yang gelap. Di dalam pusaran, bayangan hitam yang panjangnya ribuan kaki tiba-tiba muncul, membawa serta kekuatan yang sangat menakutkan saat jatuh dari langit. Itu adalah bayangan hitam yang tampak seperti pedang raksasa. Jitiansing tidak asing dengan itu, dan dia langsung mengenalinya. Itu adalah prasasti pedang penusuk surga. Heaven Piercing Swastella berwarna coklat tua jatuh dari langit seperti meteor, membawa serta kekuatan penghancur saat itu menghancurkan dengan kejam, menghantam tanah warna-warni seperti cermin. Ledakan. Retakan. Ledakan yang mengguncang bumi meletus, bergema hingga radius seribu mil. Pada saat itu, Jitiansing melihat dengan matanya sendiri bahwa tanah warna-warni dalam radius seribu mil hancur dan hancur, berubah menjadi jutaan fragment warna-warni yang menghilang dengan keras. Gelombang kejut yang merusak menyebar ke segala arah, meliputi radius beberapa ribu mil di gurun. Hanya dalam beberapa saat, pecahan warna-warni yang menutupi langit telah benar-benar menghilang. Dunia kembali tenang, dan ledakan keras juga berangsur-angsur berhenti. Kekuatan Heaven Piercing Swastella telah habis, dan ki spiritual yang tersisa semuanya telah menghilang. Itu menjadi redup, dingin, dan hening. Suara mendesing. Sosok berjubah hitam dari pemakaman surga telah lama menghilang, dan prasasti pedang penusuk surga juga menghilang ke udara tipis, kembali ke makam Kenshin. Ji Tian Xing berdiri di langit, menatap pemandangan di bawah, ekspresi kaget di wajahnya. Dia melihat bahwa tanah dalam radius seribu mil telah berubah menjadi danau yang luas. Danau yang luas ini sejernih laut, dan permukaannya setenang cermin. Itu bahkan bisa dengan jelas mencerminkan pemandangan di langit dan sosoknya. Danau itu sedalam dan setenang laut biru yang dalam, dasarnya mustahil untuk dilihat. Saat Ji Tian Xing mengamati danau, suara pemakaman surga bergema di benaknya. Tian Xing, gerbang kebangkitan surga telah dibuka. Cepat pergi. Suara Burial of Heaven agak lemah. Jelas bahwa itu telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk membuka gerbang kebangkitan surga. Ji Tian Xing melihat ke danau biru yang luas dan bertanya dengan bingung, pemakaman surga, ini adalah gerbang kebangkitan surga. Ini jelas sebuah danau. Mungkinkah gerbang kebangkitan surga tersembunyi di dasar danau? Suara pemakaman surga kuno dan jauh seperti yang dikatakan, tanah di bawah kakimu adalah langit orang lain. Saat berbicara, suaranya semakin lemah dan semakin lemah. Pada saat mencapai kata terakhir, hampir tidak terdengar. The Burial of Heaven hanya meninggalkan kalimat ini sebelum jatuh tertidur lelap. Tanah di bawah kakiku adalah langit orang lain. Ji Tian Xing mengerutkan kening, merenungkan kalimat ini. Dia samar-samar memahami sesuatu, dan semacam pencerahan muncul di hatinya. Ini seperti sebuah istana. Saya berdiri di lantai dua, dan tanah di bawah kaki saya adalah lantainya. Tetapi bagi orang-orang di lantai pertama, itu adalah langit-langitnya. Mungkinkah ada alam rahasia yang tersembunyi di dasar danau ini? Atau apakah itu terhubung ke dunia lain? Langit orang lain? Siapakah langit orang lain? Meskipun dia memahami beberapa hal, dia semakin bingung dan bingung. Dipenuhi dengan antisipasi dan keraguan, dia turun dari langit dan mendarat di danau. Suara mendesing. Dia menyelam ke dalam danau dan berenang ke dasar danau seperti ikan. Air danau yang jernih terasa sejuk dan tidak bersuhu. Itu melilit tubuhnya, menenangkan pikiran dan jiwanya, memungkinkan dia untuk memasuki kondisi halus. Jika dia berkultivasi di danau ini, dia bisa memasuki keadaan ajaib di mana dia akan melupakan segala sesuatu di sekitarnya. Kultivasi akan menghasilkan dua kali lipat dengan setengah usaha, dan itu sangat cocok untuk memahami beberapa teknik rahasia yang mendalam. Namun sayangnya, dia sedang terburu-buru dan tidak bisa tinggal di danau untuk berkultivasi dalam pengasingan. Dia menyelam ke dasar danau dengan kecepatan yang sangat cepat, dan melepaskan indra spiritualnya untuk menjelajahi situasi di sekitarnya. Namun, tidak ada apa-apa di air danau yang jernih dan dingin itu. Tidak ada apa-apa kecuali dia. Dia menyelam ke dasar danau selama seperempat jam, tetapi dia masih belum bisa melihat dasar danau. Dia hanya bisa memperkirakan bahwa dia telah menyelam hingga kedalaman lebih dari seratus mil. Namun, dia percaya pada kata-kata Burial of Heaven dan menyelam ke dasar danau tanpa ragu. Dua jam berlalu. Dia menyelam ke kedalaman hampir seribu mil, tetapi dia masih belum bisa melihat dasar danau. Seolah-olah danau ini tidak memiliki dasar sama sekali. Namun, saat ini, dia melihat ada pusaran air besar di danau gelap di bawah. 842. Dia dikelilingi oleh air danau ke segala arah, dan tidak ada yang terlihat. Tak jauh dari kakinya, ada pusaran air raksasa yang seolah tak henti-hentinya menelan air. Jitiansing berhenti dan berdiri di tepi pusaran air. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Mungkinkah pusaran air raksasa itu adalah pintu surga terbuka yang disebutkan oleh pemakaman surga? Pikiran ini melintas di benaknya. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian berenang ke pusaran air. Lagi pula, dia tidak punya pilihan. Karena dia telah memutuskan untuk memasuki danau, dia harus terus turun. Tidak ada apapun di danau kecuali pusaran air. Kemanapun pusaran air mengarah, tidak peduli apakah itu mengancam jiwa atau tidak, dia harus masuk. Us! Ketika dia berenang ke pusaran air, dia langsung diliputi oleh kekuatan melahap yang mengerikan dan ditarik ke tengah pusaran air. Meskipun dia berada di Sky Origin Stage Level 7 dan bisa melepaskan kekuatan kultifator tahap tempering jiwa setengah langkah, itu tidak berguna. Dia tidak bisa menahan kekuatan melahap pusaran air misterius dan ditarik ke pusaran air tak terkendali. Kemudian, dia ditarik ke tengah pusaran air dan jatuh ke dalam pusaran air bersama dengan air danau yang tak berujung. Kekuatan yang tak tertandingi dengan keras menekan tubuh dan jiwanya, menyebabkan kesadarannya menjadi buram. Perlahan-lahan, dia akan jatuh pingsan. Dia ingin masuk ke Sail of Mountains and Rivers dan melindungi dirinya dengan harta magisnya untuk menghindari terbunuh oleh pusaran air. Namun, dia tidak bisa mengaktifkan harta magisnya dan langsung pingsan. Kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Dalam keadaan tidak sadar, dia hanyut dalam pusaran air dan memasuki lorong yang dibentuk oleh air danau yang tak berujung. Terowongan itu sebenarnya adalah kolom air raksasa yang lebarnya sekitar 10 mil. Dia tidak tahu berapa lama itu atau kemana arahnya. Setelah sekian lama, Ji Tian Xing perlahan terbangun. Dia secara bertahap mendapatkan kembali penglihatan dan pendengarannya. Dia mendengar suara percikan air datang dari jauh. Itu semakin dekat dan jelas. Dia perlahan membuka matanya dan melihat pemandangan di sekitarnya. Ada air tak berujung di sekelilingnya. Itu seperti laut biru dengan ombak yang terus membasuhnya. Dia seperti sepotong kayu apung, mengambang di permukaan laut dan tersapu ombak. Untungnya, ada dua karang hitam besar di sampingnya. Dia terjebak di antara dua karang besar, jadi dia tidak tersapu ombak. Di mana ini? Hatinya dipenuhi dengan keraguan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling. Dengan satu pandangan, dia langsung terpana. Seribu meter di belakangnya, sebenarnya ada kota coklat tua yang sangat besar. Kota ini megah dan kuno. Itu dibangun dari bebatuan coklat tua, dan tampaknya berbintik-bintik dengan berlalunya waktu seolah-olah telah mengalami perjalanan sepuluh ribu tahun. Meskipun kota kuno dan megah ini sangat bobrok dan sepertinya telah dihancurkan dari tengah, hanya tersisa setengahnya. Namun, setengah kota tua dan bobrok ini masih memiliki radius lebih dari dua ratus mil. Selain itu, bangunan dan istana yang runtuh dan rusak di kota memiliki gaya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Mereka kuno dan hikmat. Tidak, dia telah melihat rumah dan istana itu. Belum lama ini, ketika pemakaman surga membuka pintu pembukaan surga, sebuah kota kuno dan megah muncul di langit penuh dengan cahaya warna-warni. Namun, gambar ilusi yang muncul dalam cahaya adalah kota kuno dan megah yang lengkap. Adapun kota kuno di belakang Jitiansing, seolah-olah telah mengalami gempa besar, atau seolah-olah itu adalah kota reruntuhan yang telah dihancurkan oleh perang antar-dewa. Kota kuno yang megah ini berdiri di atas laut yang tak terbatas, diam-diam menahan erosi waktu dan erosi laut, dan masih berdiri tegak. Jitiansing menatap kota kuno yang misterius itu, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Jadi, cahaya beraneka warna yang saya lihat di hutan belantara adalah kota kuno ini. Saya benar-benar datang ke sini setelah saya memasuki pusaran. Setelah sekian lama, dia menjadi tenang dan melihat ke langit lagi. Ketika dia melihat pemandangan di langit dengan jelas, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan wajahnya penuh keterkejutan. Dia melihat bahwa di langit biru yang sangat tinggi, ada matahari kuning redup. Sinar matahari redup bersinar di laut yang tak terbatas. Dan langit biru itu sebenarnya adalah laut biru tanpa batas. Laut biru yang tak bertepi sepertinya terhalang oleh lapisan cermin transparan dan tak terlihat, memisahkannya dari dunia ini. Melihat pemandangan ini, dia mengingat kata-kata pemakaman surga. Tanah di bawah kakimu adalah langit bagi orang lain. Sekarang, Jitiansing melihat pemandangan ajaib ini dengan matanya sendiri dan akhirnya mengerti. Pada saat yang sama, dia juga mengerti satu hal. Dia tidak lagi berada di laut bintang terkubur, dan dia tidak lagi berada di gurun abu-abu. Nyatanya, dia tidak lagi berada di dunia aslinya, dan dia telah datang ke dunia lain yang aneh. Buka gerbang surga. Buka gerbang surga dan masuki dunia lain. Jadi begitu. Dia mengerti segalanya, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Saat ini, dia melihat ada lubang besar di langit biru ratusan mil ke arah timur. Air laut biru tak berujung bocor keluar dari lubang, membentuk kolom air besar yang tingginya ribuan mil, mengalir ke laut. Lautan dunia di atas adalah langit dunia ini. Ada lubang di langit, dan air laut yang tak berujung keluar, mengubah tempat ini menjadi lautan luas. Saya mengerti sekarang, lubang itu adalah pusaran di dasar danau, dan aku datang ke dunia ini dengan mengikuti kolom air itu. Jitian Singh menatap kolom air yang menghubungkan langit ke laut, dan bergumam dengan ekspresi rumit. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat pemandangan ajaib seperti itu, dan keterkejutan di hatinya bisa dibayangkan. Pengalaman dan pengetahuan beberapa jam ini telah benar-benar menjungkir balikkan pemahamannya tentang dunia, seolah-olah sebuah pintu telah dibuka untuknya, memungkinkannya untuk melihat dunia yang benar-benar baru. Dia menatap langit biru, dan setelah mengamati sebentar, dia dengan cepat melihat beberapa lubang lagi di langit. Air laut yang tak berujung mengalir keluar dari setiap lubang, membentuk kolom air biru yang tak tergoyahkan yang menghubungkan langit dan laut. Dia menghitung total empat lubang di langit, dan itu terletak di empat arah berbeda dari kota kuno. Setiap lubang memiliki radius lebih dari 10 mil, dan air laut yang tak berujung mengalir keluar setiap saat. Jitiansing berangsur-angsur menjadi tenang, dan dia terbang keluar dari laut biru menuju kota kuno. Dia memiliki firasat bahwa kota kuno misterius itu pasti menyembunyikan rahasia besar. Sesaat kemudian, dia memasuki kota kuno yang bobrok dan terbang 100 meter di atas tanah. Dia melambat dan mengamati kota dari jarak dekat, menggunakan indra spiritualnya untuk menjelajahi segala sesuatu di kota. Kota kuno itu sunyi dan sunyi, dan tidak ada suara. Jalan-jalan batu yang retak dan bengkok, rumah-rumah yang runtuh dan rusak, serta tembok dan pagar yang bobrok yang telah lapuk oleh angin seolah diam-diam menceritakan kisah masa lalu kuno. Tidak ada satupun helai rumput di kota, dan tidak ada jejak hijau, dan tidak ada nafas kehidupan. Jitiansing melihat sekeliling, dan di kota kuno yang radiusnya 200 mil, hanya ada reruntuhan coklat tua yang tak berujung. Namun, reruntuhan bangunan dapat menunjukkan bahwa makhluk yang pernah tinggal di sini pasti merupakan ras yang sangat kuat. 843 Jitiansing terbang mengelilingi kota kuno desolate selama 4 jam, mengelilingi kota kuno beberapa kali untuk menyelidiki. Namun, dia tidak menemukan petunjuk yang berharga. Selama periode ini, dia menemukan banyak kata dan pola kuno di banyak dinding yang rusak, loh batu, dan patum di kota. Kata-kata aneh, pola kuno, dan simbol itu jelas mewakili arti khusus dan mengandung beberapa rahasia. Namun, dia tidak mengenali satupun dari mereka. Karena ini bukan benua Tiansuan, itu bukan dunia yang dia kenal. Ini adalah dunia yang aneh. Peradaban, gaya arsitektur, dan semua yang ada di sini semuanya asing baginya. Selain berbagai kata, pola, dan simbol, dia juga menemukan beberapa hal lain di reruntuhan. Ada beberapa pecahan batu giok yang hanya seukuran ibu jari. Ada juga beberapa potongan kain compang kemping yang hampir lapuk menjadi abu. Hal-hal yang rusak ini tampaknya tidak berharga, tetapi mengandung perubahan dan aura kuno dari akumulasi puluhan ribu tahun. Jitiansing samar-samar merasa bahwa hal-hal ini seharusnya memiliki nilai, dan mungkin melibatkan beberapa rahasia. Oleh karena itu, dia memasukkan benda-benda ini ke dalam kotak harta karun dan dengan sungguh-sungguh memasukkannya ke dalam cincin spasialnya. Ketika Burial of Heaven terbangun di masa depan, dia akan meminta nasihat dari Burial of Heaven. Setelah empat jam, dia untuk sementara berhenti terbang dan mencari. Dia berdiri di langit di atas kotak kuno dan mengerutkan kening dalam kontemplasi. Sebelumnya, ketika saya berada di gurun, saya melihat langit penuh dengan cahaya warna-warni dan ilusi kotak kuno. Pemakaman surga menghabiskan semua kekuatannya untuk membuka pintu surga yang terbuka, dan saya datang ke sini setelah banyak liku-liku. Kota kuno ini, laut misterius di langit, dan empat lubang di langit semuanya terkait dengan legenda kuno perbaikan surga. Pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di sini. Tidak mungkin tidak ada petunjuk sama sekali. Jitian Singh diam-diam menganalisis, mencoba mencari informasi dan petunjuk yang berkaitan dengan Heaven Mending Bed. Aku pasti melewatkan sesuatu, jadi aku tidak bisa menemukan petunjuk yang sebenarnya. Waktu hampir habis. Ada kurang dari dua hari tersisa sebelum batas waktu lima hari. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang dan terkumpul, berpikir dan menganalisis berulang kali. Sangat cepat, dua jam lagi berlalu. Jitian Singh terbang mengelilingi laut di sekitar kota kuno dan membuat penemuan baru. Di bawah Laut Biru, sebenarnya ada gunung dengan ketinggian yang berbeda-beda. Bahkan kota kuno dan Bobrok ini memiliki gunung yang sangat besar di bawahnya. Namun, laut tanpa batas menenggelamkan segalanya dan menutupi pegunungan. Jitian Singh merangkum banyak petunjuk dan dugaan matang secara bertahap muncul di benaknya. Mungkin tempat ini awalnya adalah pegunungan yang megah dan sebuah kota kuno berada di puncak gunung tertinggi. Namun, pertempuran yang mengguncang surga menghancurkan kota yang megah ini dan memecahkan lautan di langit, menyebabkan lubang muncul di langit. Air laut yang tak berujung mengalir turun, menenggelamkan gunung dan daratan yang tak terhitung jumlahnya, membentuk lautan luas. Hanya kota kuno Bobrok ini yang terletak di puncak gunung tertinggi yang mampu bertahan selama puluhan ribu tahun tanpa tenggelam oleh laut. Pikiran Jitian Singh terus-menerus dipenuhi dengan gambar dan dia samar-samar menebak kebenaran di balik perubahan besar di dunia. Namun, ketika dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba berhenti. Tubuhnya gemetar dan ekspresinya berubah. Tidak, dari empat lubang di langit, air laut yang tak berujung mengalir turun. Setelah puluhan ribu tahun terus mengalir, dunia ini telah lama terendam. Bahkan jika kota mega ini terletak di puncak gunung tertinggi, pasti akan terendam oleh laut. Kecuali, dunia ini juga memiliki lubang yang mengalirkan air laut yang tak ada habisnya, memungkinkan kota kuno itu bertahan hingga sekarang. Memikirkan hal ini, Jitian Singh memiliki pemahaman tertentu di dalam hatinya, dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia samar-samar merasa bahwa dia semakin dekat dengan kebenaran, dan akan memecahkan misteri itu. Oleh karena itu, dia terbang ke langit di atas kota kuno dan dengan hati-hati mengamati laut di bawah. Dia dengan cepat menemukan bahwa lubang di langit di timur, selatan, barat, dan utara menuangkan air laut yang deras, mengaduk lapisan gelombang. Ombak tak berujung melonjak dari segala arah, terus-menerus menyapu kota kuno yang bobrok selama puluhan ribu tahun. Namun, ketika ombak itu mendekati kota kuno, mereka menjadi tenang dan menghilang. Dia menggunakan tali air hitam dari lima teknik rahasia ekstrim Tianxing, dan menembakkan semburan air hitam ke laut dekat kota kuno. Tali air hitam tidak bubar. Itu melayang di sepanjang ombak ke tepi kota kuno, dan dengan cepat tenggelam ke laut. Saat tali air hitam terus tenggelam, kecepatannya menjadi semakin cepat. Segera, itu telah mengebor ke kedalaman laut. Dari puncak gunung yang megah di bawah kota kuno, sepertinya ada kekuatan tak terlihat yang menarik dan melahapnya. Melihat pemandangan ini, Ji Tianxing langsung tersenyum, dan kilatan cahaya melintas di matanya. He he, seperti yang diharapkan, sepertinya tebakanku benar. Ada juga sebuah lubang di dunia ini, dan itu berada di puncak gunung di bawah kota kuno. Oleh karena itu, dia mendarat di kota kuno yang bobrok, dan menggunakan teknik rahasia, perisai kaisar bumi, untuk menyelam jauh ke dalam tanah. Kota kuno ini dulunya memiliki banyak susunan sihir yang kuat, tetapi dengan berlalunya waktu puluhan ribu tahun, semua susunan sihir telah menghilang. Ji Tianxing terjun ke tanah tanpa halangan apapun. Dia tidak menemui hambatan apapun. Setelah lima belas menit, dia telah menyelam puluhan ribu kaki ke dalam tanah, dan memasuki bagian dalam puncak gunung yang megah. Us! Dia menembus lapisan batu keras yang tebalnya ratusan meter, dan memasuki gua yang luas dan besar. Gua melingkar ini memiliki radius lima kilometer. Dinding batu di sekitarnya datar, dan ada bekas ukiran buatan manusia. Di dinding batu terdapat lebih dari sembilan puluh ribu lubang yang setebal ember air. Setiap lubang memuntahkan kolom air laut setebal ember air, dan dituangkan ke dalam gua. Sembilan puluh ribu kolom air membentuk tirai air yang menutupi langit dan menutupi separuh gua, mengubahnya menjadi lautan luas. Tanpa diragukan lagi, semua air laut di dunia ini telah bocor ke dalam gua ini dan dibuang dari sini. Dan di permukaan air di tengah gua berdiri sebuah altar hitam kuno. Altar itu berbentuk piramida, dan tidak diketahui bahan apa yang digunakan untuk membangunnya. Itu terlihat sangat kuno dan misterius. Di bagian atas altar kuno, ada kolam seluas 3 meter persegi yang terbentuk dari sepotong batu giyok putih murni. Kolam itu dipenuhi dengan air laut biru, dan tampaknya memiliki kekuatan misterius yang menelan air laut yang tak ada habisnya di dalam gua, dan tidak diketahui kemana ia dibuang. Karena altar ini dan keberadaan kolam giyok putih inilah dunia ini tidak sepenuhnya terendam oleh laut, dan kota kuno itu dapat dilestarikan hingga saat ini. Jitiansing terbang ke atas altar, dan melihat ke kolam batu giyok putih dari jarak dekat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa giyok putih ini mengandung kekuatan misterius dan kuat, seolah-olah itu dapat mencakup langit dan bumi, dan menelan empat lautan. Terlepas dari apakah itu pohon harta karun cahaya azure, segel pegunungan dan sungai, atau lonceng penuai jiwa, tidak satupun dari mereka dapat dibandingkan dengan batu giyok putih ini. Ketiga harta ini semuanya adalah harta sihir tingkat jiwa tingkat tinggi, dan batu giyok putih misterius ini jelas merupakan eksistensi yang melampaui harta sihir tingkat jiwa. Ini jelas merupakan giyok ilahi yang sebanding dengan artefak ilahi. 844. Kolam yang dibentuk oleh giyok putih misterius ini memiliki kekuatan isap yang sangat besar untuk Jitiansing. Sejak dia memasuki dunia ini, dia telah mencari di seluruh kota kuno dan bahkan menjelajahi laut dalam jarak beberapa ratus mil, tetapi dia tidak menemukan harta yang berharga. Hal yang paling menyentuh hatinya adalah batu giyok misterius di atas altar. Semakin dia melihatnya, semakin dia tergerak. Dia tidak bisa tidak memiliki ide di benaknya. Dia ingin memindahkan batu giyok misterius ini dan mengambilnya sendiri. Dia masih belum menemukan mutiara perbaikan surga, juga tidak menemukan petunjuk yang berhubungan dengannya. Dengan batu giyok yang sebanding dengan benda suci di depannya, bagaimana dia bisa melepaskannya? Dia harus mendapatkan beberapa keuntungan terlebih dahulu. Dia tidak bisa datang ke sini untuk apa-apa, kan? Adapun apa yang akan terjadi jika dia memindahkan batu giyok misterius itu, dia tidak peduli. Bahkan jika air laut tidak dapat dibuang, menyebabkan gua terisi dan kota kuno terendam oleh laut yang tak terbatas, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Bagaimanapun, dunia ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan tidak ada makhluk hidup. Bahkan jika dia memindahkan batu giyok misterius itu, dia tidak akan merasa bersalah. Oleh karena itu, dia dengan cepat menggunakan indra spiritualnya untuk menyelidiki kekuatan batu giyok misterius itu. Dia segera menemukan bahwa altar ini telah ditinggalkan selama ribuan tahun. Ada susunan yang kuat yang dipasang di altar, dan itu memiliki kekuatan dan kekuatan sihir yang kuat. Sekarang, itu hilang. Kekuatan altar sudah lama habis. Alasan kenapa bisa bertahan sampai sekarang tanpa roboh adalah karena bahannya yang cukup kuat. Hanya batu giyok misterius itu yang masih sangat kuat dan masih menopang seluruh altar. Awalnya, batu giyok misterius itu dilindungi oleh susunan altar. Namun, susunannya telah lama menghilang, dan batu giyok misterius itu telah kehilangan perlindungannya. Itu hanya bisa mengandalkan kekuatan dan efeknya sendiri untuk terus mengeluarkan air laut. Jitiansing menghabiskan sedikit usaha untuk menggali batu giyok misterius dari altar. Batu giyok putih persegi terbungkus cahaya kemasan dari esensi sejatinya. Perlahan-lahan meninggalkan altar dan terbang di depannya. Ketika batu giyok misterius itu benar-benar meninggalkan altar, seluruh altar bergetar hebat, dan suara gemuruh bergema di dalam gua. Segera, retakan padat muncul di altar yang tinggi dan kuno, dan mulai runtuh dan pecah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, seluruh altar benar-benar runtuh, berubah menjadi reruntuhan batu bata yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke dalam air. Lebih dari 90 ribu pilar air di dinding batu di sekitarnya masih mengalirkan air laut ke dalam gua. Namun, begitu batu giyok misterius itu jatuh ke tangan Jitiansing, ia tidak bisa lagi mengeluarkan air laut. Akibatnya, permukaan air di dalam gua terus naik, dan tak lama kemudian reruntuhan altar terendam. Jitiansing sudah mengharapkan hasil ini. Dia berbalik dan terbang tanpa ragu-ragu. Dia memeluk batu giyok misterius dan ingin melarikan diri dari gua. Jika air laut tidak bisa dialirkan, gua ini akan segera terisi. Selanjutnya, kota kuno bobrok juga akan terendam. Saya harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Pikiran ini melintas di benak Jitiansing. Dia segera terbang ke atas gua dan menggunakan Ertiskep Teknik untuk pergi. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa batu giyok misterius berbentuk kolam itu bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Segera, batu giyok misterius itu mulai memancarkan cahaya putih yang menyilaukan dan mulai berputar dan berubah. Hanya dalam beberapa napas waktu, batu giyok misterius dengan radius 3 meter telah menyusut puluhan kali lipat, berubah menjadi bola giyok putih seukuran kepalan tangan. Daripada mengatakan bahwa itu telah menjadi bola giyok seukuran kepalan tangan, lebih tepat mengatakan bahwa itu adalah manik giyok putih. Manik giyok putih ini berkilau dan tembus cahaya. Permukaannya ditutupi lapisan pola misterius, seperti pegunungan dan sungai. Itu mengandung kekuatan misterius dan kuat, menyebabkan orang merasa takut di hati mereka. Mereka tidak bisa tidak merasa hormat. Kekuatan semacam itu sepertinya bukan milik seorang seniman bela diri vana, tetapi kekuatan dewa. Jitiansing memegang manik giyok putih dengan kedua tangan. Dia merasa seolah sedang memegang bintang. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa batu giyok misterius berbentuk kolam akan berubah menjadi manik giyok. Ekspresinya berubah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Dia menyemburkan tiga kata. Manik perbaikan surga, saya mengerti sekarang. Jadi itu adalah Heaven Mending Bed. Sebelumnya, ketika dia melihat altar kuno dan batu giyok misterius berbentuk kolam, dia hanya berpikir bahwa itu adalah batu giyok ilahi yang tiada taranya. Dia sama sekali tidak mengaitkan batu giyok ini dengan Heaven Mending Bed, tetapi kejutan itu datang begitu tiba-tiba. Ini bagus. Saya akhirnya menemukan Heaven Mending Bed yang legendaris. Ayah akhirnya bisa diselamatkan. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Dia tidak bisa membantu tetapi mengaum dengan suara rendah. Namun, air laut naik dengan sangat cepat. Hanya dalam sepuluh napas waktu, lebih dari setengah gua itu terendam. Permukaan air terus mendekat. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia menekan kegembiraannya dan memasukkan Heaven Mending Bed ke dalam cincin spasialnya. Kemudian, dia dengan cepat mengebor dinding batu dan menggunakan earth iskepteknik untuk melarikan diri. Setelah 15 menit, dia dengan cepat melarikan diri dari gua dan kembali ke kota kuno yang bobrok. Kota kuno itu masih sepi dan tidak terlihat aneh. Namun, laut di sekitar kota kuno menjadi semakin bergejolak, dengan ombak besar bergulung. Air laut yang mengucur dari empat lubang di langit tidak dapat ditampung sehingga menyebabkan permukaan air terus naik. Meskipun permukaan laut tidak naik dengan cepat, Jitiansing memperkirakan bahwa seluruh kota kuno akan tenggelam paling lama 10 hingga 12 jam. Aku memiliki Heaven Mending Bed. Dunia ini tidak berharga bagiku. Aku harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin dan kembali ke Cloud Spirit Palace untuk menyelamatkan ayah dalam dua hari. Jitiansing bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengerutkan kening dan melihat sekeliling, berpikir tentang bagaimana meninggalkan dunia ini. Kota kuno itu dikelilingi oleh laut. Selain empat pilar air dan empat lubang di langit, tidak ada yang lain. Setelah memikirkannya, dia tidak bisa memikirkan cara untuk pergi. Dia hanya bisa terbang menuju lubang di langit di sebelah timur kota kuno. Aku melewati lubang di langit dan datang ke dunia ini. Saya tidak tahu apakah saya bisa kembali ke laut bintang terkubur dengan mengikuti pilar air. Meskipun dia khawatir dan tidak yakin, ini adalah satu-satunya jalan yang bisa diambilnya. Dia hanya bisa mencobanya. Satu jam kemudian, dia terbang ke sekitar pilar air yang menjulang tinggi dan untuk sementara berhenti di langit. Saat dia semakin dekat, dia bisa merasakan keagungan pilar air. Kekhawatiran di hatinya tumbuh. Air laut yang deras mengalir turun dan menghantam laut di bawahnya, menciptakan gemuruh yang menghancurkan bumi dan memercihkan ombak besar. Pilar air yang tebalnya 5 kilometer mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Dia ingin melawan aliran pilar air dan kembali ke laut bintang terkubur melalui lubang di langit. Itu sama sulitnya dengan naik ke langit. Tentu saja, ini sendiri naik ke langit. Jitiansing ragu sejenak. Kemudian, dia mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi ke langit. Dia terbang selama 2 jam sebelum mencapai titik tertinggi di langit. Di atas kepalanya ada penghalang seperti cermin tak terlihat yang memisahkan dua dunia. Di atas, cermin adalah air laut yang tak berujung. 1000 meter di depannya adalah pilar air biru langit. 845. Bang! Dengan suara teredam, Jitiansing berlari ke pilar air seperti kilatan cahaya. Dia sudah siap. Dia memadatkan perisai True Origin untuk melindungi dirinya sendiri, dan melepaskan kekuatan terkuatnya untuk bergegas menuju lubang di langit di atas. Namun, saat dia menyerbu ke pilar air, dia dihantam oleh kekuatan yang tak tertandingi. Perisai True Origin-nya langsung runtuh seolah-olah terkena serangan habis-habisan dari pembangkit tenaga Soul Tempering Stage. Dia lumpuh di tempat dan tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Tidak hanya dia tidak bisa bergegas, tetapi dia juga ditekan oleh pilar air dan jatuh. Air laut tak berujung melilitnya saat dia jatuh dari langit dan menabrak laut di bawah. Tidak ada keraguan bahwa usaha pertamanya telah gagal. Namun, setelah jatuh puluhan mil, tubuhnya berangsur-angsur sadar kembali, dan dia berjuang untuk keluar dari pilar air. Dia kembali ke langit dengan wajah pucat dan terengah-engah. Dia dengan cepat menyesuaikan napasnya untuk menghilangkan rasa sakit di tubuhnya. Untungnya, dia telah mengembangkan tubuh pedang tertinggi, dan pertahanan fisiknya sangat kuat. Kalau tidak, dampak mengerikan dari pilar air akan menghancurkannya menjadi pati daging di tempat. Sementara dia diam-diam menyesuaikan napasnya, permukaan laut di bawahnya terus naik, menelan kota kuno itu sedikit demi sedikit. Setelah setengah jam, Ji Tian Xing selesai mengatur pernapasannya dan kembali ke kondisi puncaknya. Dia memulai upaya keduanya, bergegas menuju pilar air dengan seluruh kekuatannya. Untuk meningkatkan peluang keberhasilannya, dia bahkan menggunakan Sail of Mountains and Rivers untuk melindungi dirinya sendiri. Bang! Dia berlari ke pilar air seperti kilatan cahaya, dan terdengar suara teredam yang keras. Kekuatan yang tak tertandingi dengan keras menghantam Sail of Mountains and Rivers. Sayangnya, Sail of Mountains and Rivers telah menghabiskan seluruh kekuatannya dan hanya pulih 10%. Ji Tian Xing hanya bertahan selama dua nafas di pilar air sebelum dia ditekan dan jatuh. Dia tidak punya pilihan selain bergegas keluar dari pilar air dan kembali ke langit lagi. Upaya keduanya juga berakhir dengan kegagalan. Namun, kali ini, dia mendapat perlindungan dari segel pegunungan dan sungai, sehingga tubuhnya tidak terluka. Segel pegunungan dan sungai telah menggunakan semua kekuatannya dan menjadi redup. Dia menyimpannya di cincin interspatial miliknya. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu mengeluarkan mutiara perbaikan surga dari cincin interspatialnya. Dia memegang Heaven Mending Orb yang gemilang di tangannya dan menatapnya dengan tatapan membara. Dia bisa merasakan kekuatan misterius yang dikandungnya, dan hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Heaven Mending Bed, oh Heaven Mending Bed, kamu adalah benda suci yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno, harta karun tertinggi yang dapat memperbaiki langit. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya dan membawa saya keluar dari dunia ini. Dia bergumam dengan suara rendah, dan kemudian menyalurkan esensi sejatinya ke mutiara perbaikan surga. Tiba-tiba, Heaven Mending Orb menyala dengan cahaya putih yang menyilaukan, membentuk penghalang cahaya melingkar. Itu seperti bola cahaya besar menyelimutinya. Berada di bola cahaya putih, dia merasa jauh lebih nyaman. Sekali lagi, dia bergegas menuju pilar air. Ini adalah upaya ketiganya. Ledakan. Dengan suara teredam, bola cahaya putih dengan keras menyerbu ke pilar air yang mengjulang tinggi. Kolom air berisi kekuatan penekan yang sangat kuat, dan segera menghantam bola cahaya putih. Namun, bola cahaya putih itu hanya bergetar sedikit sebelum melenyapkan hantaman dahsyat itu. Kemudian, Jitiansing meledak dengan seluruh kekuatannya dan bergegas dengan sekuat tenaga. Bola cahaya putih terus melarutkan benturan kolom air, dan mulai memanjat, mendekati lubang besar di langit. Meskipun bola cahaya putih naik dengan kecepatan lebih lambat, Jitiansing pasti berhasil. Dengan bantuan Heaven Mending Orb, dia mampu menahan kekuatan penekan yang menakutkan, dan melawan aliran kolom air yang mengjulang tinggi. Setelah seratus nafas waktu, bola cahaya putih akhirnya melewati lubang di langit, dan meninggalkan dunia misterius. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya putih, bola cahaya melintasi penghalang tak terlihat antara dua dunia, dan kembali ke dunia langit yang mendalam. Jitiansing langsung sangat gembira, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Namun, dia tidak berani bersantai, dan terus meledak dengan kekuatan, bergegas ke atas. Ini karena bola cahaya putih masih berada di pusaran air besar. Pusaran air meledak dengan kekuatan isap yang kuat, dan ingin menariknya ke bawah. Dia memegang Heaven Mending Orb dengan kedua tangan, dan dengan putus asa menuangkan True Essence untuk mengaktifkan kekuatan Heaven Mending Orb. Cahaya putih yang dipancarkan oleh Heaven Mending Orb menjadi semakin menyelaukan, menyebabkan bola cahaya putih menjadi semakin terang dan semakin terang, dan kekuatannya menjadi semakin kuat. Akhirnya, bola cahaya putih keluar dari pusaran air yang sangat besar, dan kembali ke Laut Biru. Baru pada saat itulah tekanan dan kekuatan hisap yang menakutkan menghilang, dan Jitiansing akhirnya menghela nafas lega. Dia buru-buru mengembalikan Heaven Mending Orb ke cincin spasialnya, dan berenang ke atas seperti ikan. Seolah tak kenal lelah, ia berenang terus-menerus selama dua jam, lalu melayang ke permukaan air. Guyuran. Ketika dia bergegas keluar dari air, dia membawa serta percikan besar air yang berkilauan. Dia akhirnya kembali ke langit, dan merasakan aura yang familiar, dan melihat pemandangan yang familiar. Air di bawahnya adalah danau besar dengan radius seribu mil. Di samping danau ada gurun abu-abu, dan ada sembilan patung batu kuno. Tanpa diragukan lagi, dia telah berhasil kembali ke gurun di kedalaman laut bintang terkubur. Akhirnya aku kembali. Untungnya, saya mendapatkan Heaven Mending Orb. Semua krisis hidup dan mati yang saya alami sebelumnya tidak sia-sia. Jitiansing berdiri di langit di atas danau, dan menunjukkan senyum puas saat dia bergumam dengan suara rendah. Dia melihat ke langit, dan memperkirakan waktunya. Sialan, ini sudah sore hari keempat. Saya masih punya satu setengah hari, dan saya harus segera kembali ke Cloud Soul Palace. Ekspresinya berubah, dan dia buru-buru berbalik untuk pergi, terbang ke arah asalnya. Untuk bergegas kembali ke Cloud Soul Palace secepat mungkin, dia tidak ragu untuk mengeluarkan embryo pedangnya, dan menerbangkan pedangnya ke langit. Desir. Dia menginjak pedang emas, dan seperti aliran cahaya kemasan, dia melesat melintasi langit, dan dengan cepat meninggalkan danau. Enam jam kemudian, dia terbang keluar dari gurun misterius, memasuki hutan yang luas, dan terbang menuju pintu keluar laut bintang terkubur. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa setelah dia meninggalkan gurun misterius, danau seribu mil itu berangsur-angsur menghilang. Daerah itu kembali ke keadaan semula, dan menjadi gurun abu-abu. Sembilan patung batu kuno yang berserakan di gurun segera hancur, dan menjadi debu yang menutupi tanah. Malam tiba, Jitiansing melesat melintasi hutan seperti meteor emas yang melesat melintasi langit malam. Itu sangat mempesona. Dimanapun dia lewat, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya dan binatang buas kuno yang bermutasi menjadi waspada. Binatang iblis ganas dan binatang buas kuno yang bermutasi semuanya mulai mengejarnya. Namun, binatang iblis biasa tidak bisa mengejarnya sama sekali. Bahkan binatang buas kuno yang bermutasi di Sol Tempering Rilem tertinggal jauh setelah mengejarnya beberapa ratus mil. Mereka tidak punya pilihan selain menyerah mengejar. Malam yang panjang telah berakhir. Ketika hari baru tiba, dan matahari terbit, Jitiansing akhirnya tiba di pintu keluar laut bintang terkubur. Tanpa ragu, dia melewati awan dan meninggalkan tanah terlarang kematian, dan bergegas kembali ke Cloud Soul Palace dengan sekuat tenaga. Beberapa jam kemudian, hari sudah malam. 846. Sosok tinggi dan koko ini adalah pangeran ketiga, Long Zaitian. Jitiansing seperti meteor yang melesat melintasi langit, pergi dengan riang. Dia berlumuran darah dan rambutnya acak-acakan saat dia melarikan diri dari laut bintang terkubur dalam keadaan menyedihkan. Ketika dia melewati awan dan melarikan diri dari laut bintang terkubur, dia langsung jatuh dari langit dan menabrak puncak gunung. Celepuk. Dengan suara teredam, pangeran ketiga dengan keras jatuh di puncak gunung, menciptakan lubang yang dalam diri rumputan dan memercihkan lumpur kemana-mana. Namun, dia telah menghabiskan semua energi dan kekuatan true originnya. Dia tidak peduli dengan citra dan martabatnya saat dia berbaring di lubang yang dalam, terengah-engah. Jubah emas yang dia kenakan adalah harta ajaib, tapi sudah menjadi tumpukan kain. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka, segala macam lubang berdarah dan bekas luka. Ada lebih dari seratus dari mereka. Darah terus mengalir keluar dari luka-lukanya, mewarnai-nya menjadi seorang pria berdarah. Dengan tumpukan lumpur menutupi tubuhnya, dia terlihat semakin konyol. Dia tidak punya pilihan. Dia telah dikejar oleh keralangit yang mendominasi sepanjang malam, berlari ribuan mil di laut bintang terkubur untuk hidupnya. Pada akhirnya, dia menggunakan semua kartu truth dan metodenya dan akhirnya menyingkirkan keralangit yang mendominasi. Untuk dapat melarikan diri dengan nyawanya dan tidak menjadi santapan keralangit yang mendominasi sudah sangat beruntung baginya. Selain itu, Pangeran Ketiga telah melakukan sesuatu yang sangat berbahaya, sesuatu yang bahkan bisa disebut sebagai misi bunuh diri. Setelah dia menyingkirkan keralangit yang mendominasi, dia beristirahat selama beberapa jam dan memulihkan 60-70 persen kekuatannya. Kemudian, dia pergi untuk menemukan binatang penelan surga yang dia impikan. Dia tidak berharap bahwa keberuntungannya akan begitu baik. Setelah mencari beberapa jam di laut bintang terkubur, dia benar-benar menemukan binatang penelan surga. Namun, dia menemukan tiga heaven swallowing bees. Seekor jantan, betina, dan seekor anak. Jelas bahwa mereka adalah keluarga dengan tiga orang. Dua binatang penelan surga dewasa berada di tingkat keempat atau kelima dari alam pemurnian jiwa. Mereka sangat kejam dan sombong. Binatang penelan langit setengah dewasa hanya berada di tingkat kelima atau keenam dari tahap asal langit. Dengan kekuatan Pangeran Ketiga, hampir mustahil untuk menangkap binatang penelan langit dewasa. Sasarannya adalah anak dari heaven swallowing bees. Dia dengan sabar mengikuti dan mengamati selama beberapa jam, tetapi dia masih tidak dapat menemukan kesempatan untuk bergerak. Kedua binatang penelan langit telah selesai berburu dengan anak mereka dan akan kembali ke sarang mereka untuk beristirahat. Dia tidak bisa lagi menekan ketidaksabaran di hatinya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Meskipun dia telah berhasil menyambar bayi binatang yang melahap surga, dia juga telah membayar mahal untuk itu. Kedua binatang pemakan surga mengamuk dan menyerangnya dengan sekuat tenaga, memukulinya sampai dia menutupi kepalanya dan lari seperti tikus, babak belur dan kelelahan. Dia bertarung dengan dua heaven devouring bees selama enam jam dan dipukuli habis-habisan, hampir kehilangan nyawanya di tempat. Pada akhirnya, dia tidak ragu untuk menggunakan teknik rahasia terlarang dan meminjam kekuatan miriat Goorigen untuk menghindari pengepungan dua binatang melahap surga. Setelah dia melarikan diri dari pengepungan, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan melarikan diri menuju pintu keluar laut bintang terkubur dengan sekuat tenaga. Kedua binatang pemakan surga jatuh ke dalam keadaan mengamuk, tanpa henti mengejarnya sepanjang hari. Hanya ketika mereka akan tiba di pintu keluar lautan bintang terkubur, kedua binatang yang melahap surga menghentikan pengejaran mereka dan terpaksa mundur ke lautan bintang terkubur. Lagi pula, laut bintang terkubur diselimuti oleh kekuatan misterius. Bahkan binatang buas kuno yang bermutasi di Sol Revinemen Rilem tidak dapat melarikan diri dari Burial Starsi. Kalau tidak, mereka akan mati di awan dan berubah menjadi debu. Tanpa sadar, dua jam berlalu. Keheningan menguasai puncak gunung. Pangeran ketiga berbaring di lubang yang dalam, terengah-engah selama dua jam sebelum akhirnya pulih kembali. Dia perlahan berjuang untuk bangun dan mengibaskan tanah yang menutupi tubuhnya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat tubuhnya yang berdarah dan melihat bahwa itu ditutupi dengan luka silang. Dia kemudian mengeluarkan miriat Gu Origin. Dia memegang altar lima warna di tangan kirinya dan membuat segel tangan dengan tangan kanannya, menggunakan teknik rahasia untuk menyembuhkan lukanya. Altar lima warna melepaskan untayan cahaya roh lima warna yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti tubuhnya. Segera, cahaya roh lima warna menyembuhkan luka di sekujur tubuhnya, mengeluarkan darah dan kotoran dari tubuhnya. Cedera fisiknya untuk sementara ditekan. Dia mengeluarkan dua ramuan dan menelannya, mengedarkan energinya untuk menyempurnakan efek obat. Tanpa sadar, dua jam lagi berlalu. Dia menyempurnakan efek obat dan akhirnya memulihkan 20 persen dari esensi klasiknya. Dia menatap dingin ke altar lima warna dan melihat bahwa miniatur binatang pemakan surga ditekan di ruang harta karun Dharma di altar. Binatang yang melahap surga itu dalam keadaan koma. Seluruh tubuhnya terbungkus dalam cahaya roh lima warna dan dikelilingi oleh untayan cahaya merah darah yang tak terhitung jumlahnya, terlihat sangat jahat. Hahaha, akhirnya aku mendapatkan binatang pemakan surga. Setelah saya menggunakan Divine Venomous Gu untuk mengkatalisasinya agar tumbuh, itu akan menjadi senjata pembunuh yang hebat di tangan saya. Pada saat itu, saya akan dapat melaksanakan rencana besar saya dan menyingkirkan Long Yun Xiao terkutuk itu. Saya akan menggunakan semua kekuatan saya untuk menghadapi Cloud Spirit Palace. Sudut mulut pangeran ketiga berkedut, memperlihatkan seringai sinis. Dan Ji Tian Xing terkutuk itu, bajingan kecil tercela itu. Saya akan mengingat permusuhan ini dan tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidup saya. Setelah saya kembali ke Middle Ground untuk memulihkan diri, saya akan mencabik-cabik Anda dan membakar tulang Anda menjadi abu. Memikirkan Ji Tian Xing, dia menggertakan giginya karena benci. Matanya dipenuhi dengan cahaya dingin, dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Sehari berlalu, dan sudah larut malam. Cloud Spirit Palace terang-benderang dan setenang sebelumnya. Di kedalaman istana, dua orang sedang berbicara di ruang rahasia yang mewah. Kedua orang ini adalah Yun Zongki dan Miracle Dr. Bailey. Selain mereka berdua, ada orang lain di ruang rahasia itu. Itu adalah Ji Chang Kong. Ji Chang Kong terbaring tak bergerak di ranjang biok es seperti mayat. Tubuhnya dingin dan kaku, dan vitalitasnya sangat lemah. Pada saat ini, dia telah mencapai akhir hidupnya. Energi jiwanya sangat lemah, seperti lilin yang akan padam. Yun Zongki memandang Ji Chang Kong dengan ekspresi muram. Hatinya berat, dan dia mendesah pahit. Huh, batas waktu lima hari hampir habis. Tinggal dua jam lagi sebelum jiwanya menghilang. Dr. Ajaib Bailey juga memandang Ji Chang Kong. Ekspresinya seberat hatinya, itu dipenuhi dengan kekhawatiran dan kengganan. Saya sudah melakukan yang terbaik. Selama lima hari terakhir, saya terus menggunakan teknik rahasia untuk menjaga vitalitas dan energi jiwa tubuh fisiknya. Sayang sekali kemampuan saya terbatas dan saya tidak bisa lagi memperpanjang hidupnya. Huh. Dr. Ajaib Bailey juga menghela nafas berat. Yun Zongki menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan nada berat, mungkin ini takdir. Jika dia meninggal begitu saja, saya tidak tahu betapa sedihnya Tian Xing ketika dia mendengar berita itu. Dr. Ajaib Bailey berkata dengan hati yang penuh kekhawatiran, segalanya sudah diatur. Saya khawatir tidak ada jalan untuk kembali. Saat ini, saya hanya khawatir tentang Tian Xing. Saya berharap dia dapat kembali dengan selamat dan setidaknya melihat ayahnya untuk terakhir kalinya. Ada pun mutiara penyembuh surga, itu hanya legenda ilusi. Bagaimana kita bisa menganggapnya serius? Yun Zongki menganggup dan berkata dengan nada serius, Ayah Mertua, jangan khawatir. Jika Tian Xing tidak kembali besok, saya pribadi akan pergi ke Laut Bintang terkubur untuk menemukannya. Ayahnya akan meninggal. Aku tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya. Miracle Dr. Bailey hendak menjawab. Pada saat ini, pintu ruang rahasia tiba-tiba menyala dan perlahan terbuka. 847. Yun Zongki dan Bailey menoleh untuk melihat ke pintu ruang rahasia. Ketika mereka berdua melihat sosok itu dengan jelas, mereka segera menunjukkan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Tian Xing, Anda akhirnya kembali. Tian Xing, senang sekali Anda kembali dengan selamat. Saat mereka berbicara, mereka berdua buru-buru pergi untuk menyambutnya. Tanpa diragukan lagi, sosok yang sering bepergian dan agak babak belur ini adalah Ji Tian Xing. Sejak dia meninggalkan laut bintang terkubur, dia telah terbang dengan pedangnya, bergegas kembali ke Cloud Soul Palace secepat mungkin. Dia telah terbang selama hampir 16 jam tanpa henti. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengatur nafas. Untungnya, dia berhasil kembali ke Cloud Soul Palace sebelum tengah malam. Namun, dia telah menggunakan hampir semua asal sejatinya dan akan runtuh. Saat ini, jubah putihnya agak kotor, wajahnya pucat, dan rambutnya acak-acakan. Dia terengah-engah saat dia terhuyung-huyung ke ruang rahasia. Matanya tertuju pada tempat tidur batu giyok es di sudut. Pak Aman, Guru, bagaimana kabar ayahku? Dia tidak punya waktu untuk tunduk pada Yun Zhong Qi dan Bai Lili. Dia hanya menyapa mereka dan berjalan ke sudut ruang rahasia untuk memeriksa kondisi ayahnya. Yun Zhong Qi melihat bahwa dia sangat lemah dan dia terhuyung-huyung dan gemetar. Dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk mendukungnya. Tian Xing, jangan khawatir, ayahmu baik-baik saja untuk saat ini. Mendengar ini, Ji Tian Xing akhirnya menghelang. Nafas lega. Dia tampak lega. Untung dia baik-baik saja. Setidaknya aku tidak terlambat. Bai Lili menganggup dengan ekspresi puas. Dia membelai janggutnya dan berkata, kami lega kamu kembali dengan selamat. Yun Zhong Qi juga merasakan hal yang sama. Dia dengan cepat berkata kepada Ji Tian Xing, Tian Xing, istirahatlah sebentar. Pak Aman ingin mengatakan sesuatu padamu. Nada suaranya berat. Jelas bahwa apa yang ingin dia katakan terkait dengan Ji Chang Kong. Hanya ada dua jam tersisa. Ji Tian Xing akan mati. Dia ingin menasihati Ji Tian Xing agar siap secara mental. Namun, Ji Tian Xing tidak berniat untuk beristirahat. Dia berkata dengan cemas, Pak Aman, mari kita bicara nanti. Lima hari hampir habis, dan hanya tersisa dua jam. Aku harus menyelamatkan ayahku dulu. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan Heaven Mending Perl dari cincin spasialnya dan memegangnya di telapak tangannya. Yun Zhong Qi dan Divine Dr. Bai Lili sama-sama tercengang. Mereka mengerutkan kening dan menatapnya, mengukur Heaven Mending Orb. Tian Xing, apa ini? Ji Tian Xing dengan cepat menjawab, ini adalah Heaven Mending Bed. Apa? Bagaimana ini mungkin? Yun Zhong Qi dan Dr. Ajaib Bai Lili tertegun. Mata mereka membelalak kaget saat mereka menatap Ji Tian Xing dengan tak percaya. Mereka berdua tertegun saat menatap Heaven Mending Orb. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berkata apa. Manik diok putih seukuran kepalan tangan ini berkilau dan tembus cahaya. Permukaannya ditutupi dengan pola urat yang menyerupai gunung dan sungai. Itu terlihat sangat kuno dan misterius. Manik diok putih bersinar dengan cahaya putih pekat dan memancarkan kekuatan misterius yang kuat, seolah-olah memiliki kekuatan untuk menelan seluruh dunia. Mereka berdua tidak percaya bahwa Manik diok putih ini adalah bola perbaikan surga yang legendaris. Sejak awal, keduanya memperlakukan Heaven Mending Orb sebagai legenda kuno ilusi. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Ji Tian Xing akan bisa mendapatkannya. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Ji Tian Xing telah kembali, mereka berdua tidak menyebutkan Heaven Mending Orb, juga tidak bertanya apakah dia telah menemukannya. Karena, di mata mereka, Heaven Mending Orb adalah benda suci yang legendaris. Apakah itu benar-benar ada atau tidak tidak diketahui. Bagaimana bisa dengan mudah ditemukan. Tapi sekarang, Ji Tian Xing benar-benar mengeluarkan Manik diok kuno yang misterius dan kuat dan memberitahu mereka bahwa ini adalah Heaven Mending Orb. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa terkejut. Tian Xing, kamu. Kamu benar-benar menemukan Heaven Mending Orb. Ini adalah Heaven Mending Orb yang legendaris. Tian Xing, bagaimana Anda menemukannya. Dan di mana Anda menemukannya. Yun Zhongqi dan Dr. Ajaib Baily dipenuhi dengan kegembiraan dan keingin tahuan saat mereka melihat Ji Tian Xing dengan mata membara. Ji Tian Xing sedikit mengernyit dan berkata dengan nada serius, Paman, Guru, waktu sangat penting. Gunakan Heaven Mending Orb untuk menyembuhkan ayahku terlebih dahulu. Aku akan menjelaskan masalah ini kepadamu nanti. Yun Zhongqi dan Dr. Ajaib Baily segera bereaksi. Mereka mengungkapkan ekspresi canggung dan tersenyum malu. Uhuk-uhuk, kami kehilangan ketenangan. Tian Xing, kamu benar. Menyelamatkan orang lebih penting. Kita bisa membicarakan hal lain nanti. Oleh karena itu, Miracle Dr. Baily dengan cepat menenangkan dirinya dan mengambil Heaven Mending Orb. Dia berjalan ke sisi ranjang Geok S dan mulai menyembuhkan Ji Chang Kong. Dia memegang Heaven Mending Orb di tangan kirinya dan membentuk segel misterius dengan tangan kanannya. Dia menggunakan teknik rahasia kuno untuk mengaktifkan kekuatan Heaven Mending Orb. Segera, Heaven Mending Orb melepaskan cahaya putih lembut setebal sembilan jari dan memasuki tubuh Ji Chang Kong. Segera, Ji Chang Kong diselimuti oleh cahaya putih lembut. Dia perlahan melayang dan melayang di atas tempat tidur batu Geok S. Cahaya putih mengandung energi misterius dan kuat. Setelah memasuki tubuhnya, itu berkumpul di pikirannya dan melilit tiga jiwa spiritual dan tujuh jiwa fisiknya. Itu mulai perlahan memperbaiki dan menyembuhkannya. Proses ini sangat lambat dan tersembunyi. Itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau indera spiritual. Hanya ahli spirit Revinemen Realm yang bisa mengamati perubahan jiwa Ji Chang Kong menggunakan kekuatan jiwa mereka. Ruang rahasia itu sunyi. Miracle Dr. Bailey berfokus pada penggunaan teknik rahasia Heaven Mending Orb untuk memperbaiki jiwa dan energi spiritual Ji Chang Kong. Yun Zhongki berdiri di samping dan memperhatikan perubahan Ji Chang Kong dengan prihatin. Jika Miracle Dr. Bailey tidak dapat bertahan atau membutuhkan bantuan, dia akan membantu. Ji Tian Xing hanya bisa menonton dalam diam. Dia tidak bisa membantu sama sekali. Dia hanya bisa berdoa untuk ayahnya di dalam hatinya. Tanpa sadar, delapan jam telah berlalu dan langit di luar sudah cerah. Dr. Ajaib Bailey terus menggunakan teknik ini selama setengah malam dan menghabiskan banyak energi spiritual. Jiwanya juga sangat lelah. Pada saat ini, dia akhirnya berhenti dan perlahan menarik tangan kanannya. Dia tersenyum dan mengelus jenggotnya. Dia menoleh ke Ji Tian Xing dan berkata dengan nada bersyukur, Tian Xing, nyawa ayahmu akhirnya terselamatkan. Kamu bisa tenang. Orb perbaikan surga ini memang merupakan benda suci yang legendaris. Itu lebih misterius dan kuat daripada harta sihir manapun yang pernah saya lihat. Saat dia berbicara, dia mengembalikan Heaven Mending Orb ke Ji Tian Xing. Ji Tian Xing mengambil Heaven Mending Orb dan dengan cepat menatap ayahnya, Ji Chang Kong. Dia melihat bahwa Ji Chang Kong masih tidak sadarkan diri dan terbaring tak bergerak di ranjang batu giok es. Tubuh fisiknya telah memulihkan vitalitasnya dan terbungkus dalam cahaya putih pekat. Kulitnya juga sedikit bersinar. Dia tidak berbeda dari seniman bela diri yang normal. Tiga jiwa spiritual dan tujuh jiwa fisiknya juga telah berkumpul dan energi spiritualnya secara bertahap menjadi stabil. Meski auranya masih sangat lemah, setidaknya kondisinya stabil. Itu seperti seorang seniman bela diri biasa yang terluka parah. Bahkan dengan benda suci seperti Heaven Mending Orb, tidak mungkin menyembuhkannya dalam sehari. Selanjutnya, Miracle Dr. Baili masih harus menggunakan Heaven Mending Orb setiap hari untuk mengobati lukanya. 848 Dengan cedera Ji Tian Xing yang stabil, Ji Tian Xing merasa seolah-olah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Dr. Ajaib Baili telah menggunakan terlalu banyak kekuatan sihirnya dan jiwanya juga sedikit lelah. Dia harus kembali ke kediamannya untuk memulihkan diri. Setelah dia meninggalkan ruang rahasia, Yun Zhongqi mengingatkan Ji Tian Xing. Tian Xing, kamu pasti kelelahan beberapa hari ini. Kamu pasti telah mengalami banyak bahaya. Anda juga harus segera pergi dan beristirahat. Kondisi ayahmu sudah stabil dan tidak akan ada perubahan lagi. Ji Tian Xing mengangguk. Paman, saya akan bermeditasi di ruang rahasia ini. Akan lebih mudah juga bagi saya untuk merawat ayah saya. Anda masih memiliki banyak hal untuk diurus, jadi Anda harus melakukannya terlebih dahulu. Keduanya mengobrol sebentar sebelum Yun Zhongqi meninggalkan ruang rahasia untuk mengurus urusan Cloud Soul Palace. Ji Tian Xing berjalan ke kolam cairan roh di sudut ruang rahasia dan duduk di dalamnya. Dia mulai bermeditasi dan memulihkan esensi sejatinya. Sehari berlalu dengan cepat. Yun Zhongqi dan Dr. Ajaib Baily baru kembali ke ruang rahasia di tengah malam. Ji Tian Xing telah menyelesaikan kultivasinya. Esensi sejatinya sebagian besar telah pulih dan kondisi mentalnya jauh lebih baik. Dia tidak lagi lelah seperti sebelumnya. Yun Zhongqi dan Dr. Ajaib Baily telah menahan keraguan dan keingin tahuan mereka sepanjang hari. Setelah melihat Ji Tian Xing, mereka berdua bertanya kepadanya apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dan bagaimana dia menemukan mutiara perbaikan surga. Jadi, Ji Tian Xing memberitahu mereka berdua semua yang telah dia lihat dan dengar setelah memasuki laut bintang terkubur. Tentu saja, dia tidak menyebutkan Burial of Heaven dan Open Heaven Door. Dia samar-samar menutupinya. Yun Zhongqi dan Dr. Ajaib Baily juga mengerti bahwa Ji Tian Xing pasti memiliki rahasianya, jadi mereka tidak menyelidiki lebih jauh. 15 menit kemudian, Ji Tian Xing selesai berbicara tentang pengalamannya di laut bintang terkubur. Yun Zhongqi dan Dr. Ajaib Baily dipenuhi dengan kegembiraan dan keterkejutan. Mata mereka dipenuhi dengan kerinduan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa laut bintang terkubur yang legendaris tidak hanya memiliki banyak binatang purba yang kuat, tetapi juga bagian dunia yang misterius. Saya pikir saya telah melakukan perjalanan melintasi tanah Tian Xuan dan memiliki pemahaman yang baik tentang semua tempat misterius di dunia. Saya tidak berharap hal yang luar biasa terjadi. Tanah di bawah kaki kita adalah langit bagi orang lain. Tian Xing, kata-katamu ini hanyalah kebenaran dari Dao Agung. Mereka mengandung misteri tak terbatas yang layak bagi kita para pembudidaya untuk menghabiskan seluruh hidup kita menjelajah. Hati Yun Zhongqi melonjak dan dia hanya bisa berseru. Dia telah mendapatkan pemahaman baru tentang dunia langit yang mendalam. Miracle Dr. Bailey juga kaget. Dia mengelus janggut putihnya dan bertanya dengan ragu, ini tidak bisa dipercaya. Tempat macam apa gurun misterius itu? Ketika saya melihat-lihat informasinya, saya juga melihat seseorang menyebutkan gurun itu. Namun, menurut informasi yang tercatat di buku sejarah, hanya sedikit orang yang pernah melihat gurun tersebut. Tidak ada yang tahu rahasia gurun itu. Hanya Anda, Tian Xing, yang dapat mengungkap rahasia dan membuat penemuan yang begitu penting. Jika masalah ini diumumkan, seluruh tanah Tian Suan akan terguncang. Ini jelas merupakan rahasia mengejutkan yang akan mengejutkan dunia seni bela diri. Selanjutnya, mutiara perbaikan surga dari legenda kuno benar-benar ada. Bukankah ini berarti bahwa makhluk abadi dari legenda kuno juga pernah ada di tanah Tian Suan? Tentu saja, Ji Tian Xing juga mengerti betapa mengejutkannya Open Heaven Door dan World Passage. Namun, dia akan merahasiakan hal ini dan hanya membiarkan orang-orang terdekatnya dan orang-orang yang dia percaya mengetahuinya. Setelah beberapa lama, ketika Yun Zhongqi dan Dr. Ajaib Baili sudah tenang, dia berkata dengan ekspresi serius, Paman, Tuan, rahasia di kedalaman laut bintang terkubur membuktikan bahwa legenda kuno itu benar. Di Tian Kuno Tanah Suan, memang ada banyak yang abadi. Namun, mengapa yang abadi menghilang setelah akhir zaman kuno dan menghilang dari dunia ini? Kemana perginya makhluk abadi yang kuat dari legenda kuno itu? Apakah mereka masih hidup? Dalam seribu tahun terakhir, hanya Kenshin yang melampaui alam jiwa primordial dan melewati kesengsaraan surgawi untuk menjadi abadi. Saat ini, di Tanah Tian Suan, alam jiwa primordial adalah yang terkuat, dan hanya ada dua atau tiga di antaranya. Mengapa tidak ada yang bisa melewati kesengsaraan surgawi dan menyentuh alam abadi yang legendaris? Pasti ada rahasia yang menghancurkan bumi yang tersembunyi di sini. Jika kita dapat mengungkapnya, mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk belajar tentang alam abadi dari jalan bela diri. Setelah mendengarkan kata-kata Ji Tian Xing, Yun Zhongqi dan Miracle Dr. Bai Li mengangguk setuju. Itu benar, Tian Xing, kamu benar sekali. Banyak orang kuat telah memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini dan bahkan menyelidikinya, tetapi tidak ada yang tahu jawabannya. Jika kita dapat menemukan jawabannya, kita pasti dapat mengubah cara bela diri dari Tanah Tian Suan dan bahkan menyentuh alam abadi di atas kesengsaraan surgawi. Yun Zhongqi adalah salah satu orang terkuat di benua itu. Dia memiliki status tinggi dan kekuatan besar. Oleh karena itu, visinya tidak lagi terbatas pada umat manusia dan negara bagian tengah, tetapi seluruh tanah Tian Suan. Jika ada kesempatan untuk mengungkap rahasia kuno dan memahami kebenaran di balik hilangnya keabadian, dia akan melakukan apa saja untuk menemukan kebenaran, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawanya. Ini adalah tujuannya sebagai orang yang kuat. Miracle Dr. Bai Li mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian, dia berkata dengan nada serius, Tian Xing, saya sudah lama terganggu oleh pertanyaan-pertanyaan ini. Oleh karena itu, selama seratus tahun terakhir, saya telah berkeliling dunia untuk mencari tahu rahasia tanah Tian Suan. Saya ingin mengungkap kebenaran di balik hilangnya yang abadi dan kesengsaraan surgawi. Meskipun kita hanya berada di alam tempering jiwa sekarang dan jauh dari kesengsaraan surgawi dan alam abadi, rahasia ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan kita. Namun, setiap seniman bela diri yang tidak mau menjadi biasa-biasa saja harus memiliki ambisi besar dan bekerja keras untuk mencapai puncak ilmu bela diri. Hanya dengan begitu mereka dapat memiliki kesempatan untuk menyentuh alam abadi. Saya sudah tua dan telah menjelajahi benua selama lebih dari seratus tahun, tetapi saya belum menemukan petunjuk yang berguna. Mungkin, saat Anda mencapai soul tempering rilem dan memiliki kemampuan untuk berkeliling dunia dan menjelajahi reruntuhan kuno, Anda akan memiliki kesempatan untuk mengungkap kebenaran. Saya memiliki harapan yang tinggi untuk Anda. Saya percaya bahwa Anda akan dapat melakukan apa yang kita tidak bisa. Yun Zhongqi mengangguk setuju dan menatap Jitian Singh dengan penuh semangat. Jitian Singh memandang mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, Paman, Tuan, masih terlalu dini bagi kita untuk membahas hal-hal ini. Kita bisa menyembunyikan rahasia ini di dalam hati kita. Di masa depan, kami akan memiliki kesempatan untuk mengungkapnya. Untuk saat ini, mari kita urus masalah yang ada. Yun Zhongqi dan Dr. Ajaib Baili mengangguk sambil tersenyum dan berhenti membahas legenda dan rahasia kuno. Jitian Singh mengingat sesuatu dan berkata dengan ekspresi serius, Kali ini, aku hampir bertarung hidup dan mati dengan pangeran ketiga di laut bintang terkubur. Orang ini jahat dan tercelah. Dia memiliki senjata ilahi Gu Dao, asal-usul semua Gu. Dia bisa melepaskan cacing berbisa ilahi yang aneh dan kuat. Duan Mu Huang dan kepala keluarga Murong hidup mereka dikendalikan oleh cacing berbisa ilahi. Itu sebabnya mereka dipaksa untuk mendengarkannya. Sekarang dia telah mencapai Soul Tempering Realm, dia pasti akan bergerak untuk menyingkirkanku dan Cloud Soul Palace. Kami bertiga adalah target yang ingin dia hilangkan. Selanjutnya, kita harus melakukan persiapan dan mengambil tindakan pencegahan sesegera mungkin untuk menangani rencananya. 849 Peringatan serius Jitian Singh membuat Yun Zhongqi dan Miracle Dr. Baili waspada. Yun Zhongqi telah membuat persiapan untuk mencegah keluarga Murong dan pangeran ketiga membalas dendam. Namun, Jitian Singh menyebutkan asal-usul semua serangga beracun dan serangga berbisa ilahi yang misterius, yang membuatnya semakin berhati-hati. Dia tidak akan mengikuti jejak Duan Mu Huang dan keluarga Murong. Dia tidak akan membiarkan pangeran ketiga memiliki kesempatan untuk menanam serangga beracun ilahi padanya. Meskipun asal-usul semua serangga beracun sangat kuat dan serangga beracun ilahi itu aneh dan tidak dapat diprediksi. Namun, menanam serangga berbisa ilahi membutuhkan perencanaan yang cermat dan banyak waktu serta metode. Selama Yun Zhongqi cukup berhati-hati dan tidak memberikan kesempatan kepada pangeran ketiga, dia tidak akan tertipu. Setelah satu jam, mereka bertiga selesai mendiskusikan masalah pangeran ketiga dan memastikan rencana mereka selanjutnya. Yun Zhongqi pergi untuk menangani masalah Cloud Spirit Palace sementara Miracle Dr. Baili bertugas merawat luka Jitangkong. Jitiansing hanya perlu mengolah dan memulihkan kekuatannya secepat mungkin. Tanpa sadar, lima hari telah berlalu. Pada pagi hari ke-6, Jitiansing menyelesaikan kultifasinya. Kekuatannya telah pulih ke puncaknya, dan dia sekali lagi bersemangat tinggi dan bersemangat tinggi. Ketika dia membuka matanya, dia melihat bahwa Dr. Ajaib Baili baru saja selesai merapal serangga berbisa ilahi. Dia dengan cepat berjalan ke sisi tempat tidur cold ice jade dan bertanya kepada Dr. Ajaib Baili, Tuan, bagaimana kabar ayahku? Dr. Ajaib Baili menatapnya dan tersenyum sambil mengelus janggutnya, Tiansing, kamu bangun di waktu yang tepat. Aku baru saja selesai merawat ayahmu. Luka ayahmu sudah sembuh total. Jiwanya telah diperbaiki dan diperkuat oleh Heaven Mending Pearl dan kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Selain itu, saya telah memberinya banyak Spirit Pills dan Soul Level Elixir. Dengan bantuan Heaven Mending Pearl, dia telah menyerap kekuatan elixir dan kekuatannya telah meningkat pesat. Dia telah mencapai alam inti asal. Tubuh dan jiwanya telah dimodifikasi dan diperkuat. Bakat bawaannya juga meningkat pesat. Mulai sekarang, dia tidak hanya akan dapat berkultivasi dengan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha, dia juga akan memiliki peluang tinggi untuk menerobos ke alam asal surga dan menjadi ahli alam asal surga. Mendengar kata-kata Dr. Ajaib Baili, wajah Jitian Singh penuh senyuman. Dia sangat bersyukur dan bersemangat. Dia bahagia untuk ayahnya. Tuan, Anda telah bekerja keras selama periode waktu ini. Terima kasih telah menyelamatkan ayah saya. Ini bagus. Ayah telah menderita selama belasan tahun. Sekarang kepahitan akhirnya berakhir, ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Divine Dr. Baili mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Baiklah, Guru telah merapal mantra setiap hari selama beberapa hari terakhir. Kekuatan spiritual dan kekuatan sihirku telah banyak dikonsumsi. Aku akan kembali untuk memulihkan diri sekarang. Cedera ayahmu sudah sembuh, jadi aku akan mengembalikan Heaven Mending Bed ini padamu. Juga, ayahmu harus segera bangun. Anda harus tinggal bersamanya. Kamu dan ayahmu pasti punya banyak hal untuk dibicarakan setelah melalui cobaan ini. Selesai berbicara, Divine Dr. Baili mengembalikan Heaven Mending Bed ke Jitian Singh dan meninggalkan ruang rahasia sambil tersenyum. Hanya Jitian Singh dan ayahnya yang tersisa di ruang rahasia. Keheningan segera dipulihkan. Jitian Singh memegang Heaven Mending Orb di tangannya saat dia berdiri di samping tempat tidur Frigit Ice Jade, dengan hati-hati mengukur ayahnya. Kulit ayahnya cerah, dan kekuatan hidupnya sangat stabil. Kulitnya juga bersinar, dan bahkan ada lapisan cahaya putih yang samar. Selain itu, dia juga bisa melihat bahwa kabut jiwa putih ayahnya menjadi lebih padat dari sebelumnya, dan volumenya juga meningkat dua kali lipat. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa kekuatan spiritual ayahnya telah diperkuat beberapa kali. Melihat ini, dia langsung terpana. Dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana ini bisa terjadi? Saya benar-benar dapat, melihat, kekuatan spiritual ayah saya. Dia dipenuhi dengan keterkejutan dan berpikir bahwa dia sedang berhalusinasi. Dengan kekuatannya di alam asal surga, dia belum mengolah jiwa ilahinya. Tidak mungkin baginya untuk melihat jiwa orang lain. Dalam keterkejutannya, dia menundukkan kepalanya dan menatap Heaven Mending Bat di tangan kirinya. The Heaven Mending Bat bersinar dengan kecemerlangan yang pekat, memancarkan kekuatan misterius yang tak terlihat. Dia mengangkat alisnya dan berpikir, mungkinkah kekuatan Heaven Mending Bat membantuku, melihat, hal-hal ini. Efek dari manik ilahi ini terlalu ajaib. Saat dia dipenuhi dengan keraguan dan pikiran, ji changkong perlahan bangun dan membuka matanya. Dia sedang berbaring di tempat tidur frigit ice jade. Matanya agak kabur saat dia melihat sekeliling. Dia bergumam pelan, di mana ini? Ayah, kamu akhirnya bangun. Itu hebat. Ji Tianxing kembali sadar. Dengan wajah penuh keterkejutan, dia mengulurkan tangan untuk mendukungnya dan membantunya duduk di ranjang frigit ice jade. Ji changkong menatapnya dengan ekspresi gembira. Tianxing, apakah Anda yang menyelamatkan saya? Di mana kita? Ji Tianxing mendukung ayahnya dan buru-buru menjelaskan, Ayah, kami berada di Cloud Soul Palace. Anda ditangkap oleh ahli iblis sebelumnya dan terluka parah. Anda tidak sadar selama lebih dari sepuluh hari. Ras setan, saya tidak sadarkan diri selama lebih dari sepuluh hari. Ji changkong mengerutkan kening dan bertanya dengan wajah penuh kebingungan, Tianxing, apa yang terjadi? Cepat dan katakan padaku. Ji Tianxing tersenyum dan mengangguk, Ayah, lebih dari sepuluh hari yang lalu, saya pergi ke gerbang kota Zhongzhou untuk menyambut Anda. Pada akhirnya, saya menunggu sampai senja dan tidak melihat Anda. Sebaliknya, saya melihat Jiangchen tertutup dalam darah. Dia menceritakan semua yang telah terjadi secara rincin. Tentu saja, dia membaca sekilas tentang masalah dia pergi ke Laut Bintang Terkubur dan mencari manik perbaikan surga. Setelah Ji changkong selesai mendengarkan, dia segera mengungkapkan ekspresi bersalah dan berkata dengan nada berat, Tianxing, ini sangat berat untukmu. Itu salah ayah karena tidak berguna dan tidak cukup kuat. Pertama kali saya datang ke kota Zhongzhou, saya menyebabkan Anda menderita bahaya yang sangat besar dan hampir kehilangan nyawa Anda. Tanpa menunggu dia selesai, Ji Tianxing buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah, apa yang kamu katakan? Ada masalah apa? Kau ayahku, bahkan jika aku harus mendaki gunung pedang atau menyelam ke dalam lautan api, aku pasti tidak akan membiarkanmu terluka. Saya hanya bisa menyalahkan ras iblis karena terlalu tercela dan ganas. Aku benci kalau aku tidak bisa membunuh semua ras iblis di dunia. Itu benar, ras iblis terlalu biadab, terlalu hina. Ji Changkong juga penuh kebencian dan berkata dengan nada khawatir, Tianxing, ras iblis berencana untuk berurusan denganmu. Kamu harus berhati-hati dan melindungi dirimu dengan baik. Ayah, jangan khawatir. Aku akan berhati-hati. Ji Tianxing menganggup dan menghiburnya dengan beberapa patah kata. Ayah dan anak itu mengobrol lama sekali sebelum suasana hati mereka menjadi tenang. Ji Tianxing tersenyum dan berkata, Ayah, Cloud Soul Palace sangat aman. Cedera Anda baru saja sembuh, sehingga Anda dapat tinggal sementara di Cloud Soul Palace dan memulihkan serta berkultivasi dengan damai. Ji Changkong menganggup dan berkata, Itu bagus juga. Dalam beberapa hari, aku akan pergi dan berdiskusi dengan Asgard Master Yun dan istrinya untuk mengatur tanggal pernikahan lebih awal. Tianxing, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Berkonsentrasilah pada masalah Anda. Karena itu, Ji Tianxing membawa ayahnya keluar dari ruang rahasia dan mengatur tempat tinggal ayahnya. Setelah menenangkan ayahnya, dia kembali ke ruang rahasia dan bersiap untuk berkultivasi dalam pengasingan. Ruang rahasia itu gemerlap dan dipenuhi energi roh. Dia duduk di ruang rahasia dan mengeluarkan Heaven Mending Bed dari cincin spasialnya. Dia memegangnya di telapak tangannya dan dengan hati-hati mengamatinya. Sejak dia mendapatkan Heaven Mending Bed, dia tidak pernah punya waktu untuk mempelajarinya dengan cermat. Ini adalah item dari legenda kuno, item ilahi yang bisa memperbaiki langit. Apakah itu segel pegunungan dan sungai, lonceng penuai jiwa, atau pohon harta karun lampu hijau, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. 850 Jika dia bisa memahami bagaimana mengendalikan Heaven Mending Orb, benda suci ini bisa menjadi kartu truf dan kepercayaan terbesarnya. Mata Dharma Hati Murni Dia berteriak dengan suara rendah dan menggunakan teknik rahasianya, menyebabkan matanya menjadi kemasan saat dia dengan hati-hati mengamati Heaven Mending Orb. Namun, mata Dharma Hati Murninya dapat melihat melalui kebohongan dan penyamaran, tetapi tidak dapat melihat melalui esensi dan rahasia bola perbaikan surga. Jelas, teknik rahasianya tidak berguna melawan Heaven Mending Orb. Karena itu, dia menggunakan indra spiritualnya untuk menyerang Heaven Mending Orb. Pada akhirnya, itu masih tidak berhasil. Rasa spiritualnya tidak cukup kuat dan sepenuhnya diblokir oleh Heaven Mending Orb. Dia tidak mau menyerah, jadi dia menggunakan esensi sejatinya yang agung dan menuangkannya ke dalam bola perbaikan surga, ingin memelihara dan menyempurnakannya. Pada akhirnya, esensi sejati yang dia tuangkan seperti lembut tanah liat yang memasuki laut, sepenuhnya dimakan oleh Heaven Mending Orb. Ji Tian Xing menyebukkan diri sepanjang hari, tetapi dia masih tidak bisa berbuat apa-apa tentang Heaven Mending Orb. Orb perbaikan surga ini benar-benar terlalu misterius. Dia tidak mengolah teknik yang sesuai, jadi dia tidak bisa mengendalikannya. Tak berdaya, dia hanya bisa meminta bantuan-tuannya, Dr. Ilahi Baili. Divine Dr. Baili juga tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bisa menggunakan kekuatan Heaven Mending Orb untuk menyembuhkan Ji Chang Kong karena dia menggunakan teknik medis rahasia kuno dan kuat. Jika Ji Tian Xing ingin menyempurnakan Heaven Mending Orb, bahkan jika dia mengolah teknik medis rahasianya, itu tetap tidak berguna. Setelah menerima jawaban ini, Ji Tian Xing hanya bisa kembali ke ruang rahasia. Dia memutuskan untuk mengesampingkan sementara Heaven Mending Orb dan bersiap untuk mengolah dan meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, suara pemakaman surga tiba-tiba terdengar di kedalaman pikirannya. Mungkin, kamu bisa mencoba teknik pemurnian darah. Tiba-tiba mendengar suara Burial of Heaven, Ji Tian Xing tertegun sejenak, lalu bertanya dengan hati yang penuh keterkejutan, Burial of Heaven, bukankah kamu sedang tidur nyenyak? Mungkinkah Anda telah memulihkan vitalitas Anda? Memulihkan vitalitasku, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Burial of Heaven menjawab dengan nada serius. Ji Tian Xing sedikit bingung dan berkata dalam benaknya, kamu bilang kamu akan tidur nyenyak selama lebih dari setengah tahun, tapi kamu bangun hanya dalam beberapa hari. Apa yang terjadi? Sisa jiwaku memang tertidur lelap, tapi ini adalah gumpalan dari telekinesis ilahiku. Aku masih bisa berkomunikasi denganmu, tapi aku tidak bisa membantumu dengan apapun, jelas Burid Heaven. Tentu saja itu tidak memulihkan vitalitasnya, itu hanya seutas kesadarannya. Sebelumnya, ke surga untuk memadatkan jiwa-jiwa surga untuk membentuk klon jiwa menggunakan teknik rahasia. Dari pemakaman surga-jiwa surga ke surga-ke surga-jiwa kloning ke surga untuk membakar sampai akhir. Bentuk jiwa-jiwa surga-surga-jiwa. Ji Tian Xing memahami ini dan mengangguk, jadi begitu. Ke titik. Burial of Heaven menjawab, itu adalah metode penyulingan pengorbanan yang biasa digunakan di zaman kuno. Banyak ahli alam dewa akan menggunakan darah mereka untuk menyempurnakan artefak ilahi. Metode ini memungkinkan orang untuk menyempurnakan artefak ilahi lebih cepat dan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Mereka dapat mencapai keadaan di mana darah mereka terhubung ke artefak ilahi dan jiwa mereka terhubung, sehingga lebih mudah digunakan. Selanjutnya, mutiara perbaikan surga adalah artefak ilahi, dan darahmu mengandung darah kensin. Paling cocok bagi Anda untuk menggunakan teknik pemurnian darah untuk menyempurnakan artefak ilahi ini. Jitiansing segera mengerti apa artinya. Dia berkata dengan penuh harap, baiklah, kalau begitu cepat dan ajari aku teknik pemurnian darah. Burial of Heaven tidak membuang waktu dan berkata langsung, ingat, mantra teknik pemurnian darah adalah kehampaan mutlak, ketenangan mutlak, semua makhluk hidup bersama-sama. Aku akan mengamati dan mengulanginya. Jitiansing tidak berani lalai. Dia dengan cepat menahan nafas dan berkonsentrasi untuk menghafal mantra. Untungnya, mantranya tidak panjang, juga tidak rumit. Dia dengan cepat menghafalnya. Setelah pemakaman surga selesai menjelaskan mantra, itu memberinya beberapa nasihat dan kemudian terdiam. Jitiansing diam-diam memahami mantra dari teknik pemurnian darah. Setelah bermeditasi selama 4 jam, dia pada dasarnya telah memahami mantra tersebut. Karena itu, dia mulai mencoba menggunakan teknik pemurnian darah untuk menyempurnakan mutiara perbaikan surga. Dia mengeluarkan Heaven Mending Pearl dan meletakkannya di depannya. Itu melayang dengan tenang di udara dan memancarkan cahaya putih pekat. Teknik pemurnian darah. Dia membentuk mantra dengan kedua tangannya dan dengan cepat melambaikannya. Dia membentuk segel misterius dan mulai menggunakan teknik rahasia. Saat kecemerlangan di ujung jarinya berkedip, garis-garis busur cahaya yang mengalir ditarik. Mereka dengan cepat memadat menjadi jaringan pembulu darah, seperti jaring cahaya yang terjalin. Jaring, ini terkondensasi dari cahaya yang melilit Heaven Mending Orb dan beredar dengan cepat. Setelah menyelesaikan mantra, dia mengedarkan energinya dan mengeluarkan setetes esensi darah dari hatinya. Dia memaksanya keluar dari ujung jari telunjuk kanannya dan meneteskannya ke jaring. Segera, esensi darah emas samar menyebar dan mengalir di sepanjang jaring. Itu berkedip dengan cahaya keemasan redup dan memancarkan kekuatan ilahi yang misterius dan kuat. Pemurnian darah. Mengembun. Ji Tian Xing berteriak dengan suara rendah dan menunjuk ke arah Heaven Mending Pearl dengan kedua tangannya. Jaring emas yang samar segera berkontraksi dan melilit mutiara perbaikan surga dengan erat. Itu mulai memurnikan dan menyatu dengannya. The Heaven Mending Pearl juga perlahan diputar. Itu menyala dengan cahaya putih yang lebih menyilaukan dan menyerap jaring emas yang samar. Seiring waktu berlalu, jaring emas yang samar berangsur-angsur menghilang dan benar-benar menyatu dengan mutiara perbaikan surga. Setelah enam jam, teknik pemurnian darah selesai. Darah jantung Ji Tian Xing berhasil menyatu dengan Heaven Mending Pearl. Pemurnian Darah Sukses Pada saat itu, dia langsung merasakan hubungan misterius antara dia dan mutiara perbaikan surga, seolah-olah mereka terhubung dengan darah. Dia menggunakan kekuatan tak terlihat dari indera spiritualnya. Dengan pikiran, dia bisa mengendalikan Heaven Mending Pearl untuk terbang dan berputar di depannya. Dengan pikiran lain, Heaven Mending Pearl dengan cepat menyusut dan hanya menjadi seukuran buah kenari. Suara mendesing. Sebuah cahaya putih menyala. Sebelum dia bisa bereaksi, Heaven Mending Pearl mengebordahinya dan memasuki pikirannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ji Tian Xing terkejut dan ekspresinya berubah. Segera setelah itu, dia dengan jelas merasakan mutiara perbaikan surga mengebor ke kedalaman pikirannya dan mengakar di sana, menjaga jiwanya dengan erat. Dalam benaknya, awalnya ada Nirvana Divine Crystal yang melilit jiwanya. Adegan ajaib muncul. The Heaven Mending Pearl memancarkan cahaya putih lembut dan melilit jiwanya dan Nirvana Divine Crystal. Segera setelah itu, Nirvana Divine Crystal dikatalisis dan dibakar. Itu berubah menjadi gumpalan kekuatan jiwa dan menyatu dengan jiwanya. Kekuatan jiwanya meningkat pesat. Dia merasa seolah-olah dia kenyang. Jiwanya mulai berkembang pesat dan kesadarannya menjadi sedikit pusing. Namun, ini bukan hal yang buruk dan tidak ada bahaya. Kekuatan jiwanya meningkat pesat. Jiwanya diperkuat dan terus menjadi lebih kuat. Setelah setengah jam yang singkat, seluruh Nirvana Divine Crystal benar-benar terkatalisasi. Nirvana Divine Crystal telah sepenuhnya berubah menjadi kekuatan jiwa dan memperkuat jiwanya hingga batasnya, mencapai tingkat yang jauh lebih kuat. Ini menyebabkan perasaan spiritual dan reaksi mentalnya meningkat beberapa kali. Awalnya, indera spiritualnya hanya bisa menjelajahi radius 700 meter. Sekarang, ia bisa menjelajahi radius 1000 meter. Ini adalah batas ahli alam asal langit. Hanya ahli rilem penyempitan jiwa setengah langkah yang bisa melakukan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!